Oke guys, kali ini kita akan mereview rumah Raja Manganitu, Raja Mokodompis. Mari kita masuk ke dalam guys. Bagaimana cara mempercantikan diri harga? Kata Yusuf Saidi, harus dipugat. Jadi dipugat itu bukan dirubah, tapi hanya mengganti mati. Karena dalam sini banyak warisan-warisan, tapi karena masa waktu itu baru menjajah, banyak dijaga, ada parang-parang yang dijaga, ada sebagian yang diamankan oleh beberapa pihak keluarga, dan sebagian mungkin sudah hilang. Jadi kita masuk ke daya. Kau kita isi dengan lemari. So guys, lemari. Lemari-lemari tua yang berisikan buku-buku yang berbahasa Netherlands. Jadi bagi anda yang mesti memiliki kefasian bahasa Belanda, kita akan datang, anda bisa berminat terubat, kita akan tahu ada Allah, Opa di sini. Tapi ini rata-rata buku masih dari masa-masa VOC, dan pemerintahan huja Belanda. Ini ruang utama guys. Ini juga bersama para dukun-dukun, keturunan-keturunan, apuang, ini punceng, dan bawak mahang. Di sini masih ada benda-benda ramat. Ini sebenarnya bahan ini terbuat dari tembaga. Jadi, tembaga-tembaga ini dulunya sangat banyak. Ada juga baju raja mkodompis, tapi diamankan oleh keluarga tiwa. Jadi, bagi siapa yang ingin melihat, silakan berkunjung kode kepada keluarga tiwa. Diamankan karena jangan sampai ada yang hilang. Karena genop baju itu terbuat dari emas. Nah, ini ada beberapa juga benda. Benda-benda purba. Yang kita bisa lihat. Keberadaannya ini pedang apa-apa ini. Ini pernak-pernik di rumah raja ini. Pelafonnya ini sudah sangat tua ya, guys. Nah, ini dikondisi di dalam rumah. Ada teman-teman dari THCB, tim Akhli Cagar Budaya. Saya juga salah satu tim penulis sejarah. Tapi sejarah yang sifatnya konten, narasi cerita di YouTube. Ini kamar utama yang dipakai oleh raja untuk tidur. Di sana ada teman yang sedang melakukan dena terhadap lokasi ini akan ditetapkan sebagai lokasi calar budaya ya, guys. Oke, bagi Anda yang memiliki kesempatan, silakan datang berkunjung ke rumah raja Mokodompis dengan tail yang ukuran Ubin 12 x 12 di ukuran zaman dulu. Masih sangat tua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.